Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021-391-5201. Dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812-1398-3749, seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Arga J. Karukaro, selaku Esekutif Director of Creative Trading System. Kita akan langsung coba siapa saja. Pak Arga, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore. Kabar baik, Pak David. Terima kasih, Pak Arga sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja kita review pergerakan di karga saham kabungan di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Arga. Tampaknya volatilitasnya cukup tinggi, tapi range pergerakannya juga tidak terlalu lebar. Tadi sempat menyentuh di 6.999. Di menit-menit terakhir penutupan sesi kedua, IHSG tampaknya kembali ditarik di zona hijau. Dan level di atas 7 ribuan mampu dipertahankan di sesi kedua hari ini. Analisis Anda, Pak Arga? Ya, sebenarnya ini masih lanjutan dari market yang cenderung sideways ya. Beberapa 2 minggu terakhir, hampir sepanjang bulan November inilah. Marketnya kurang bergairah dan kalau kita lihat kondisi IHSG juga lumayan. Dalam 3 hari terakhir, itu belum menghitung hari ini, itu lumayan dana investor lokal berhasil diserap asing lumayan, sekitar 2,5 triliunan. Jadi ini indikasi bahwa marketnya masih lemah karena lokal yang belanja, asing yang jualan. Nah, jadi ya saya pribadi sebagai investor ya saya cenderung lebih menunggu, lebih hati-hati sambil menunggu persiapan window dressing di bulan Desember nanti. Jadi ya masih bagi yang belum punya ya mungkin bisa cari-cari saham yang sudah murah, bisa untuk beli tapi nggak ada excitement jangka pendek seperti itu di market. Karena ya memang cenderung di situ-situ aja. Hari ini naik hijau-merah, hijau-merah, hijau-merah pun tetap aja range-nya sangat rendah dan belum ada yang, ini lah, belum banyak opportunity. Karena biasanya opportunity muncul itu ketika ada kepanikan investor lokal, ada penurunan IHSG yang dalam, cuman sekarang IHSG-nya cenderung di-maintain dan sambil investor asing terus jualan dan investor lokal jadi tuan rumah yang baik memberikan uangnya buat investor asing. Baik, tadi Anda sempat singgung mulai cicil saham-saham yang sudah dinilai murah dan di-keep tapi tidak jangka pendek atau trading. Maksudnya dalam hal ini lebih kepada menunggu momentum window dressing yang Anda katakan tadi, Pak Arga? Yes, ya memang ya dalam kondisi seperti ini tidak banyak yang bisa kita harapkan lagi ya karena kita udah di pertengahan bulan November, bulan Desember ada momentum window dressing, walaupun sebenarnya momentum window dressing nggak selalu sejak awal November, sejak awal Desember ya, cuman ya itu yang bisa kita harapkan dan karena sahamnya sih cenderung berulang ya, saham-saham blue chip, saham kapitalisasi besar, yang biasa dikendalikan asing harganya, saham-saham itu yang kita lirik kalau sudah murah, mungkin itu opportunity untuk kita masuk dalam jangka pendek. Mungkin itu aja yang bisa kita lihat dalam jangka pendek ini, dan mungkin saham-saham ini juga yang sempat dapat momentum, saham teknologi juga itu yang masih jadi perhatian. Kalau kami di sini, kurang lebih itu yang jadi perhatian. Oke, sebelum membahas rekomendasi dari saham teknologi, kemudian juga saham-saham big cap yang terdampak dari window dressing, seperti yang Anda katakan tadi. Beberapa hari ke depan, kita juga akan disuguhkan oleh data Suku Bunga Bank Indonesia. Apakah ini cukup membantu tidak, Pak? Atau ini sudah diprediksi juga oleh para pelaku pasar sebelumnya? Ya, kalau pada hari ketika dihubungkan IHSG naik, ya membantu kenaikan. Kalau dihubungkan IHSG turun, membantu penurunan. Ya, nggak ada hubungannya sih. Kayak gitu. Jadi, ya karena sudah terbukti juga, karena pada akhirnya kan dulu teorinya, ya waktu saya kuliah dulu, profesor saya yang sudah tua dulu pakai teori zaman dulu, mengatakan kalau Suku Bunga naik, maka orang-orang akan tertarik memindahkan sahamnya dari bursa saham, masukin ke deposito. Ya, teori zaman dulunya seperti itu, tapi kenyataannya sekarang deposito perbankan nggak naik. Dan para influencer sudah berbondong-bondong, ini tips investasi dikala Suku Bunga naik. Jadi, apa gunanya itu untuk bursa saham? Nggak ada lagi zaman sekarang seperti itu. Dan Suku Bunga kredit pun nggak naik. Kayak gitu. Bahkan diminta Bank Indonesia sendiri bilang, kalau bisa jangan dinaikkan. Jadi, itu lebih ke seru-seruan kita sebagai komentator saham. Jadi, seru. Cuma untuk bursa saham, ya nggak ada sih efeknya. Baik, kembali ke beberapa sektor tadi yang Anda sebutkan untuk posisi saat ini, di mana para pelaku pasar juga masih WNC begitu. Saham-saham BICAP yang terdampak di Indonesia, yang kemudian teknologi tampaknya juga masih menjadi perhatian sampai sejauh ini. Kita akan coba ke saham-saham BICAP. Ini saham-saham BICAP apa saja yang mungkin bisa dilakukan cicil beli oleh para pelaku pasar. Pak Arga? Ya, mungkin kalau cicil beli sampai akhir November, beberapa saham yang sudah terkoreksi lumayan bisa jadi lirikan. Walaupun sejauh ini masih banyak dijual asing, seperti Telkom, Astra itu turunnya sudah lumayan. Itu bisa dilirik sambil pelan-pelan saja. Nggak usah agresif mulai besok kita beli, karena sampai kemarin sih asing masih jualan banyak. Nggak usah lah kita ikut berkontribusi ngasih uang kita ke asing. Ini kalau asing jualan. Tapi pelan-pelan itu saham yang menarik dilirik. Saham perbankan juga selalu jadi pilihan perbankan besar. Pilihan window dressing itu juga dilirik. Kalau ada yang murah, sudah turun dari level awal November 45 persen, itu jadi opportunity sih. Baik, untuk Telkom, Pak Arga penutupan hari ini 4.050 level ideal untuk melakukan cicil beli, Pak? Telkom ya, at least penurunannya sudah meredah ya Telkom. Cuma ya sampai kemarin ini saham favorit asing untuk dijual ke investor lokal, harga sahamnya terus terpuruk. Kalau hari ini nanti sore, kita lihat investor asing nggak jualannya, bisa dikit dulu cicil beli. Mudah-mudahan masih bisa turun ke bawah 4.000 sambil cicil beli. Tapi ini saham yang kembali dibilang sudah terkoreksi lumayan. Dari tertingginya bulan Agustus dari 4.700, kita berharap masih ada opportunity di bulan Desember nanti ya. Ini salah satu yang menarik sih. Walaupun ya kalau saya prefer untuk nyicil saham ini, prefer nunggu aksi jualnya asingnya meredah dulu. Nggak usah mendahului asing, biarlah asing jualan dulu, nanti kalau asing mulai beli, kita baru ikut beli. Apakah posisi ini juga sama, Pak, untuk Astra International dan juga beberapa perbankan PICAP lainnya? Melihat sinyal dari asing terlebih dahulu? Ya kalau saya sih selalu seperti itu ya. Saya melihat sinyal asingnya beli dulu, lokalnya jual dulu, baru saya ikut beli. Jadi nggak usah saya duluan yang beli ketika asing jualan. Baik, untuk Astra International, hari ini melemah di 1,19 persen, 6.225. Pak Arga, cicil beli di level berapa dan potensi sampai dengan akhir tahun dengan memasukkan indikator momentum indoor dressing? Apakah level 7 ribuan masih cukup terbuka lebar untuk ICI? Kalau 7 ribuan lumayan jauh ya. Kalau melihat asing masih jualan sekarang, saya belum berani ke situ. Cuma kalau kita bisa dapet di 6.050, 6 ribu, kayak gitu, kan kalau jualan di 6.500 juga sudah lumayan ya. Di akhir tahun depan. Jadi itu sih yang jadi harapan saya. Saya berharap sahamnya turun sedalam-dalamnya dulu, asing jualan sebanyak-banyaknya dulu. Nanti baru Desember mudah-mudahan asingnya kembali lagi. Baik, Pak Arga menarik. Kita akan cedah terlebih dahulu. Nanti juga kita akan lihat sam-sam pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah sikap YNC dari para pelaku pasar. Mungkin untuk jangka pendek beberapa saham masih ada beberapa yang menarik, terutama dari sisi teknikal dan juga sikap dari para investor asing terhadap saham-sam dan sektor tersebut. Kita akan jeda dan pemerintah KW akan segera kembali. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.